Sadaqah Di Ramadan Beliau lebih ringan tangan lagi Saya pernah ajarkan Teman-teman Ingat Konsep kita Dengan kapitalisme Jauh sekali Kapitalis Konsepnya Yang sekarang Banyak orang-orang muslim Indonesia ikut-ikutan Dengan konsep ini Pangkal kaya Ngabung Islam itu Pangkal kaya Keluarkan Sadaqah Ketemu gak konsepnya Ngabung itu gak mungkin Mau keluarin Karena ngabung terus Hadis 100 juta Kapan 1 miliar Kapan 10 miliar Gak selesai-selesai Ini hadisnya Sadaqah Berbunyi Sungguh anak Adam Tidak akan pernah puas Sampai Tanah Tuburan Masuk di muridnya Baru dia mau berhenti Maka Hilangkan itu Dengan cara Sadaqah Memang kita keluarin Datang lagi Keluarin datang lagi Memang sudah begitu Konsepnya Itu konsep Islam Dalam hadis Bukhari Hadis Qudsi Allah berfirman Ya Bina'adam Amfik Amfik Alik Wahai anak Adam Berinfak dulu di jalan itu Maka aku akan Berinfak untukmu Berikan yang terbaik Teman-teman sekalian Sadaqah Lebih gemar Kalau biasanya Cerengan masjid Sampai kasih 2 ribu Ramadhan 10 ribu Mulai tingkat Kualitasnya 100 ribu Dan Sadaqah yang Paling baik Di Ramadhan Adalah Titik 2 Ini kalian biasa Baca buku tahu Titik 2 Berarti ada informasi Di bawahnya Ya Teman-teman saya tanya dulu Sebelum saya Lelaskan titik 2 ini Mau gak puasa 30 hari Ramadhan Dapat pahala puasa Antum Plus 100 pahala orang lain 1000 pahala orang lain 1 juta pahala orang lain Mau gak Bagus Kalau mau Tapi benar-benar Dipraktekin ya Caranya Buka puasakan Orang lain Itu saja Cerengan Air mineral Yang gelas Masya Allah Hari ini bagus Menemani Masya Allah Hari terakhir Saya mengajian Bawa dikasih Sekarang teman-teman Sekarang Air mineral Gelas Ini Marwan paling tahu Ahliya dagang Sekarang 11 Berapa isinya 48 Berapa harganya 26 28 30 ribu Kita tambah 12 Anggar 50 Belas 1 bus Antum mulai Sebentar Dipulang Boking Semua itu Masjid dan Masjid Dekat rumah Datang ke Marwan Khusus Air mineral Saya yang Boking 15 14 Perhari Kali 30 Dus Berarti Kalau kita berarti 50 berarti 1500 gelas Satu bulan Teman-teman Kalau 48 Berarti Hari pertama Kalau orang minum Masjid Air Antum Berarti Kita dapat Pahala 49 Hari Puasa Dengan Satu hari Puasa Pahala Kita Dan Pahala 48 Orang Yang Lain Hanya Air Meneral 30 Rp. Kalau Kali Satu bulan Kalau kita Berarti 50 Itu 1500 Pahala Orang Puasa Kalau Satu hari Satu dus Kalau Satu hari Sepuluh dus Seratus Dus Itu Terserah Antum Berapa Banyak Pahala Yang Kita Dapatkan Kasih Kurma Pengalaman Saya Kasih Kurma Kalau Satu dus Saya Isi 10 Kilo Itu Kalau Satu hari 50 Orang Yang Buka Puasa Dikasih 3 Butir Satu Orang Itu Bisa Satu Minggu Bertimu Itu 40 Kurma Sekitar 40 Kilo Itu Sudah Dapat Tapi Ini Kadang Kadang Lebih Besar Sedikit Banyak Air Mineral Sangat Murah Bisa Dapat Pahala Orang Yang Buka Puasa Dari Bukhari Siapa Yang Membuka Puasakan Orang Lain Maka Dia Akan Dapat Pahala Orang Yang Dibuka Puasakan Tanpa Dikurangi Sedikitpun Dari Pahala Orang Itu Anda Beri 48 Teman Teman Ada Satu Orang Saja Ahli Ibadah Hari Dari Bata 10 Juz Al-Quran Diyas Salat Duh Diyas Jalan Pahalanya Hanya Dengan Akhir Baik Kalau Ada Orang Miseng Dibilang Gini Saya Buka Puasain Orang Biasanya Orang Buka Puasain Orang Dia Buka Puasa Dimana Di Masjid Bisa Enggak Masjid Bantu Marbot Masjid Natur Enggak Ada Modanya Ngambil Air Mineral Baju Baju Ke Rumah Dapat Pahala Sama Kalau Ada Juga Orang Yang Luar Biasa Mau Seperti Raja Raja Dilayani Enggak Mau Duduk Sudah Disiapin Masjid Baik Masih Bisa Dapat Pahala Ini Kalau Lewat Sudah Dicambut Ambil Air Mineral Lantun Tukar Sama Teman Di Sebelah Kamu Dapat Pahala Saya Ambil Air Dia Saya Dapat Pahala Kamu Enggak Ada Modalnya Kalau Ini Tukar Tidak Mau Cambuk Sudah Luar Biasa Super Bedok Tinggal Tukar Sama Air Sebelah Kue Kita Kasih Ke Orang Sebelah Kalau Enggak Mau Bantu Marbot Ini Teman Teman Sekarang Saya Punya Pengalaman Waktu Tahun 1990 Pertama Ke Madinah Begitu Saya Turun Dari Bus Kampus Kami Siapin Bus Habis Asar Diantar Ke Masjid Nabawi Nanti Habis Terawih Dijemput Lagi Pas Pas Turun Bus Menuju Masjid Nabawi Saya Temukan Ada Orang Pilihan Mungkin Bisa Ratusan Orang Membelakani Masjid Nabawi Membelakani Masjid Nabawi Menghadap Ke arah Kami Yang Baru Datang Saya Terus Terus Jalan Disitu Sama Teman Orang Indonesia Ini Dingung Ini Orang Ngapain Kalau Nunggu Teman Temannya Kok Banyak Sekali Banyak Dan Mereka Desebelah Sebelahan Kayak Sengaja Nggak Kasih Celah Kita Untuk Lewat Sampai Saya Dekat Kok Orang Ini Nggak Kasih Jalan Saya Mau Lewat Di Antara Pundak Mereka Karena Ini Seperti Dibuat Pagar Betif Begitu Saya Lewat Saya Tiba Tiba Dipeluk Sama Satu Orang Teman Teman Saya Dipeluk Saya Tahu Jawabannya Kapan Waktu Itu Saya Dipeluk Di Bisek Kuping Saya Dia Mengapa Akhi Saudaraku Tolong Ini Perkataan Dia Tolong Buka Puasa Di Tempat Saya Merayu Kita Minta Buka Puasa Di Tempat Sanku Mau Cari Pahala Ternyata Teman Teman Masyid Nabawi Di Setiap Sof Itu Ada Plastik Itu Ditabur Kurma Taruh Air Zam Taruh Kupisan Macam Mereka Tahu Si Ayah Ini Atau Kakak Lagi Ngatur Dalam Si Adik Atau Anak Cari Mangsa Di Luar Kalau Kita Bilang Iya Tangan Saya Dipegang Dibawa Sampai Ke Sufrah Duduk Ini Keluarga Ahmad Ini Keluarga Yusuf Sudah Blok Blok Semua Dari Kaki Kaki Mereka Kita Kalau Baru Mau Datang Sekarang Tidak Dapat Tempat Penuh Masjid Maka Pesannya Jangan Pindah Ke Biasanya Ada Orang Mili Makanan Ada Pisang Pindah Dia Ada Biasa Orang Mungkin Biasa Dia Cuma Siapin Kurma Sama Air Zan Ada Orang Gak Kasih Masjid 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 Orang Beribut Masjid Tapi Sudah Tahu Tempat Saya Kalau Besok Kamu Kamu Mersid Tahu Tahu Saya Langsung Aja Disini Kita Di Indonesia Sudah Dapat Giliran Dari RT Bapak A Haris Nen Bapak Ini Puasa Kesekian Tiba Giliran Masjid Nanya Sudah Tiba Giliran Saya Tidak Banyak Dari Hari Pertama Block Temis Mestinya Jadi jadi teman-teman harus perhatikan masyarakat Ramadan nanti kalau pakai motor ada box isi di box air mineral bawa kurma peking-peking di rumah sama istri di mobil taruh di belakang macet jalanan dalam maghrib banyaknya di Jakarta ini setiap tahun saya temukan buka puasa mereka susah bagi-bagiin berapa ribu itu motor mobil orang macet belinya jalan pun tinggal bagi-bagiin orang banyak berpikir untung jual di kesempatan jual es apa jual es bukan bikin cari pahalannya karena buka puasa orang Umar bin Khattab pernah membuka puasakan satu kota Madinah dengan air putih satu kota Madinah di ceritanya tuh akhir filafannya beliau sudah akhir Ramadan sudah mau ikut fitri Umar berpikir bagaimana ke sana buka puasain orang tidak ada uang ibnnya panggil sekretarisnya gulang panggil iklanin di Madinah semua Madinah Umar bin Khattab undang buka puasa saat Madinah datang Umar yang undang pasti ada kambing bakar halifah yang undang pasti hebat makanannya zaman dulu orang minum di sumur teman-teman sekalian maka begitu ada di bagian canteng-canteng dari tanahnya orang untuk minum orang antri di sumur untuk ambil air setiap kalian bisa ambil air mereka sudah bilang mungkin sebentar kurmanya keluar begitu azan enggak ada kurma keluar gulangnya Umar bilang sudah azan silahkan buka puasa dengan air di tangan kalian dan setelah itu selesai buka puasa orang suka bibir tapi tahu kalau Umar waktu itu mau cari pahala cuman jangan antum ikuti nih kalau ke peta tidak ada bilis benar-benar baru yang membuat itu begini ya kalau ada kemampuan jangan bilang Umar muhattab kan pernah kasih air aja jadi teman-teman ini sadaka yang paling afdal bekerja cerdas keluarin buit sadaka berikut dapat pahala bukan puasa orang blok semua mesjid itu dekat rumah gak ada milinya dan betul lagi tadi saya bilang ingat sadaka yang kita keluarin milinya pahala sadaka dan ini akan mendatangkan rezeki lalu pikir apa coba royal di jalan Allah maka Allah royal datangkan rezeki datang aja ke bagaimana kita enggak ngerti jadi harus kita praktikin teman-teman sekarang ini yang ketiga sadaka